Supaya sabi rebus, ayo dapat masak asuk. Baik, aduh deh. Jangan susahkan tolan basuh jaging sapinya, guys. Rebus selama satu menit. Gak boleh terlalu lama sabar-barunya, ya, guys. Supaya tekstus tomat jangan berubah. Ngomongin tomat, nih, guys. Si merah ini juga dijadikan istilah untuk pipi, loh. Yaitu, tipi tomat. Tahu gak sih, kenapa disebut tipi tomat? Karena tomat itu konfungsi dan bagus, ya. Ya, daripada dua guret, gimana? Kan, gak bagus. Karena dia lembut dan lucu. Guys, sejauh jawab, kita kasih info dulu, ya. Tomat itu sejarah botani, termasuk dua, guys. Dih, dih, dih. Nah, sayur. Nah, kalau soal pipi tomat, pak toko lebih tahu tuh kenapa. Buah tomat itu dianggap buah yang manis dan lembut, ya. Sehingga kalau kita mengisilakan pipi yang merahan itu, pipi tomat, itu menunjukkan sepatu yang manis atau lainnya yang lembut, ya. Oh, jadi alasannya karena bentuk, warna, dan banyaknya buah tomat yang bisa ditemui di Indonesia, Tom. Kalau keseluruhan raga, pasti wajah kalian suka dengan merah, kan, guys? Atau kalau lebih merasa malu, pipi jadi kayak pipi tomat. Hehehe. Pipi yang merah karena malu, diatur oleh sistem terap simpatik, yang terdekat sepotan, ya. Saat tersebut malu, pemudara di wajah akan respon sinyal dari semua maka kimia ada dengan siklis. Guys, kalian tahu nggak sih jantung ayam? Hehehe. Ayo, kayak gimana coba? Hahaha. Ini dia, guys. Jantung ayam. Nah makan. Cara masaknya simple banget, kok. Bahan lupa gula putih, gula aren, bawang merah, bawang putih, lada, celbe, dan garam. Jumlah sifatnya wangi. Masukkan jantung ayam. Aduk-aduk perlahan. Lalu masukkan garam, gula, dan air putih selitunya. Tambahkan kecap, ya. Lalu masukkan, gula, dan air putih selitunya. Lalu masukkan, gula, dan air putih selitunya. Lalu masukkan, gula, dan air putih selitunya.